Jadi diabetes itu pada ibu hamil bisa didiagnosis melalui pemeriksaan laboratorium, sebetulnya sih begitu ya. Jadi pemeriksaan laboratorium itu memang perlu dilakukan bahkan sejak awal kehamilan. Nah memang banyak banget yang baru mau melakukan pemeriksaan darah itu nanti ya udah hamil trimester kedua atau bahkan udah mau lahiran baru periksa darah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sepanjang awal dan pertengahan kehamilan kalau ada diabetes gak ketahuan begitu loh. Padahal diabetes sendiri itu akan sangat meningkatkan berbagai resiko di early pregnancy atau di kehamilan awal. Contohnya apa? Diabetes itu akan meningkatkan resiko keguguran, meningkatkan resiko kecacatan pada janinnya, Meningkatkan resiko persalinan prematur, meningkatkan resiko untuk bayinya besar juga, bahkan kadang-kadang bisa bikin bayinya kecil juga atau jadi kurang gizi. Kemudian meningkatkan resiko ketubannya jadi banyak banget alias polihidramnion. Dan ada banyak-banyak lagi resiko-resiko lain yang berhubungan dengan diabetes. Misalnya seperti gangguan kognitif atau kecerdasan pada bayinya, gangguan pertumbuhan otaknya juga dan lain-lain. Oleh karena itu memang diabetes mesti diperiksanya di awal, pada awal kehamilan periksa darah begitu. Karena belum tentu sudah bergejala begitu. Nah bagaimana yang belum pernah periksa? Yang belum pernah periksa langsung buru-buru minta diperiksa sama dokternya, minta dilakukan screening karena diabetes begitu. Terima kasih telah menonton!